family ya, kecuali ada catering tapi kadang catering sama itu terus pun apalagi kalau cateringnya gak terlalu sering ya merubah menu, wah itu gosen banget gitu ya, catering yang sehat tentu maksud saya ya, bukan catering sembarang catering, nah apalagi kalau masak sendiri, ada harus memiliki ilmu kreatif, tapi bisa ada orang yang misalnya praktekan ini mungkin cuman jarang cheatingnya kalau istilah kita atau ngawurnya mungkin sekali dua kali dalam seminggu, tapi pernah kan ngawur gitu, Yusana Family problemnya tubuh kita tuh gak pernah istirahat, organ tubuh, apalagi liver, kita nafas aja tuh apalagi yang tinggal di kota besar itu kan tiap hari ada terpapar polusi pernah rupanya kita break nafas gak pernah Yusana Family, kalau kita break nafas bisa berabe soalnya karbon monoksida, semuanya tuh banyak kita hirup, dimana itu nantinya akan menjadi geban juga untuk liver kita gitu, nah ini makanya kenapa kita kadang-kadang masih bagus makannya ya, kadang-kadang lebih sering gak bagus gitu ya, jadi tubuh kita bingung mana nih supply pasokan bahan bakarnya itulah sebabnya sambil kita merubah pelan-pelan pola makan kita menjadi lebih baik dibantu dengan suplementasi nah tentunya disini saya ingin menjelaskan kepada Yusana Family semuanya bahwa memang maksudnya tema kita kan hari ini hepatitis ya bukan berarti produk-produk yang saya mention ini obat hepatitis, bukan ya hepatitis itu ada obatnya usus gitu, beda gitu ya tapi tadi seperti saya infokan di awal bahwa produk-produk yang saya jelaskan ini memang mendukung kesehatan liver Anda kenapa ya, kalau kita bicara penyakit infeksi ya selain tadi personal hygiene itu juga sangat berhubungan arat dengan sistem imun tubuh seseorang ya, jadi sistem imun tubuh kita ya bahan bakarnya juga salah satunya ya selain pola hidup yang lain pola hidup sehat yang lain adalah nutrisi yang tercukupi nah produk apa saja yang pertama adalah sel sensial di sel sensial seperti Yusana Family kandungannya itu ada vitamin, mineral, dan juga antioksidan nah, dari kandungan core mineral dan Yusana Vitok ataupun sel sensial apa saja sih sebenarnya yang bisa mendukung untuk kesehatan liver yaitu ada kurkumin kurkumin, ada green tea extract ada polin, ada zinc, ada selenium, ada molybdenum Yusana Family nah ini termasuk yang kategorinya selain menutrisi bisa membantu melindungi hati dari stress oksidatif nah stress oksidatif itu apa Yusana Family stress oksidatif itu adalah suatu efek ataupun akhirnya yang diakibatkan oleh serangan radikal bebas itulah makanya kenapa penting sekali kita mencukupi kebutuhan antioksidan ya karena kita setiap hari bahkan dari proses detoksifikasi itu sendiri Yusana Family kan liver ini cara kerja bukan cara kerja fungsinya adalah mendetoksifikasi atau melakukan proses detoksifikasi dimana proses detoksifikasi itu sendiri secara alamiah juga menghasilkan yang hanya radikal bebas makanya sebenarnya di dalam tubuh kita itu nanti ada cara kerjanya yang tubuh kita bisa mengatasi sendiri gitu ya karena itu kan proses yang dilakukan oleh tubuh jadi tubuh kita sebenarnya menghasilkan antioksidan sendiri untuk menetralisir si radikal bebas ini tapi tentu ya balik lagi ya kalau tubuh kita disuruh kerja orang disuruh kerja tapi gak dikasih makan kagak bisa Yusana Family ya makannya itu siapa ya nutrisi ini ya jadi yang pertama adalah cell sensor yang kedua omega 3 atau bi omega ini yang ada pada paket kita love your liver pack omega 3 Yusana Family sudah sangat paham ini terkenal dengan sifatnya sebagai anti-inflammasi ya anti-inflammasi atau anti-radang ya ini gak cuma literatur Yusana semua literatur Anda bisa cari omega 3 fungsinya pasti sifatnya sebagai anti-inflammasi nah kita ini setiap hari juga kalau ada serangan apapun itu tersisi peradangan ya nah untuk membantu menetralisir itu salah satunya adalah fungsi dari omega 3 tapi omega 3 fungsinya tidak hanya sampai disitu ternyata untuk si liver itu sendiri untuk sel hati itu sendiri ternyata omega 3 berfungsi untuk menjaga struktur dan fungsi sel hati jadi sangat penting ya gimana livernya mau berjalan kalau struktur dan fungsi selnya tidak bisa dijaga dengan baik ya namanya juga kita kalau mau tadi ya simpelnya itu aja Yusana Family rumah kita nih kayak rumah gak pernah dicat ulang udah berapa tahun pasti lama-lama warnanya pudah ya mau catnya sebagus apapun pasti ada ya masa istilahnya kita tuh masa ausnya apalagi tumbuh kita yang setiap harinya selalu kita gunakan bahkan setiap hari setiap detik Yusana Family ya dan apalagi kalau misalnya kita sendiri tahu secara ya jujur di dalam hati masing-masing wah saya ini masih ancur tidurnya olahraganya aduh kagak pernah makannya ngaco banget gitu ya tapi tentu sebenarnya bisa Yusana Family kalau ada satu habit positif yang Anda lakukan maka itu bisa mempengaruhi habit yang lain salah satunya yang paling praktis adalah dengan rutin mengkonsumsi suplementasi karena banyak ada penelitian di Yusana Family ternyata orang-orang yang rutin mengkonsumsi suplementasi setiap harinya mereka juga memiliki habit positif yang lain seperti tidurnya cukup rajin olahraga dan juga mempraktekan pola makan atau diet yang seimbang sehat dan seimbang itu penelitian dari US waktu itu yang saya adalah dokter Rwando scientist kita dari US ada penelitiannya bahkan penelitian itu dilakukan pada kalau tidak salah Yusana Family pada perawat ataupun orang-orang kesehatan yang memang secara literally lebih aware tentang kesehatan jadi memang pada dasarnya secara ilmu psikologi juga kalau ada satu habit positif maka itu akan lebih mudah menarik atau merubah habit positif yang lain tentu kalau mau merubah habit itu dari yang paling mudah dulu kenapa suplementasi itu dianggap paling mudah karena Yusana Family tinggal ambil botolnya telan tabletnya jelas kalau kita bertanya mana yang lebih mudah itu makanya salah satu solusinya tapi tentu selalu kami ingatkan Yusana Family jangan pernah mengatakan suplementasi menggantikan peran makanan is a no way is a big no makanan itu tetap nomor satu yang melengkapi adalah suplement ini biomega yang ketiga adalah Hepasil DTX Hepasil DTX ini kandungannya kalau Yusana Family perhatikan mirip-mirip dengan apa yang ada pada salsensial kecuali mungkin metristal kemudian brokoli dan rutin itu tidak ada pada salsensial nah sesuai dengan namanya juga Hepasil DTX itu dari hepar ataupun liver kata lain dari liver itu sendiri memang semua nutrisinya ini diperuntukkan fokus untuk memberikan makan liver atau menutrisi si liver ini Yusana Family kenapa? karena fungsi dari Hepasil DTX ini ada dua ingat Yusana Family Hepasil DTX is not a liver cleanser jadi bukan untuk bersihin livernya Yusana Family ya liver kita tuh gak perlu dibersihin kalau dia sel tubuhnya bagus sel livernya itu bagus dia bisa melakukan detoksifikasi dengan baik ya dia juga akan secara otomatis membersihkan tidak hanya dirinya sendiri tetapi juga orang lain yang maksudnya organ-organ tubuh yang lain jadi ini bukan jus untuk membersihkan liver bukan Yusana Family ya tapi Hepasil DTX itu memiliki kandungan yang bisa menutrisi sel hati Anda nah jadi kalau sel hati Anda dikasih makan dia bisa melakukan fungsinya yang tadi ada 500 itu Yusana Family fungsinya banyak gitu ya makanya ini selalu kita garis bawah is not a liver cleanser ini gak cuma sebatas bersihin si livernya doang bukan gitu loh tapi memang ngasih makan si livernya biar si livernya ini bisa melakukan fungsinya atau cara kerjanya sendiri sesuai dengan yang dia diciptakan gitu ya gitu Yusana Family jadi membantu mendukung fungsi hati yang kedua menyediakan aktivitas antioksidan untuk membantu hidungi sel dari kerusakan stress oksidatif tadi saya infokan di awal bahwa proses detoksifikasi itu sendiri itu konversinya banyak ada bahkan phase 1 phase 2 detoksifikasi itu ada Yusana Family ada water phase ada jadi ada proses-proses yang sebetulnya memang menghasilkan radikal bebas nah tapi di tubuh kita ini luar biasanya tubuh kita ini ciptaan Tuhan Yusana Family ciptaan Suwana Wata Allah itu hebat sistemnya ciptaan Tuhan yang maha kuasa jadi sebetulnya punya sistem untuk mengatasi itu makanya tubuh kita itu punya suatu engine ataupun antioksidan yang sangat luar biasa yang kita sebut dengan glutathione Yusana Family di dalam tubuh kita itu diproduksi ada glutathione inilah yang membantu tadi mengatasi radikal bebas yang juga dihasilkan dari proses detoksifikasi itu sendiri nah tapi sayangnya kalau Bapak Ibu Yusana Family mau mengkonsumsi glutathione dari luar dalam bentuk baik dalam bentuk makanan ataupun suplementasi itu lebih susah diserap oleh tubuh makanya bedanya pasal di TX ini adalah dia memberikan nutrisi untuk liver ataupun untuk tubuh kita agar tubuh kita bisa memproduksi sendiri yang namanya si glutathione tadi jadi kadar glutathione di dalam tubuh kita tetap tercukupi jadi proses detoksifikasi pun bisa bersalah dengan optimal makanya hepasil di TX ini sangat luar biasa kandungannya yang tadi salah satunya Yusana Family sangat mendukung untuk memproduksi enzim glutathione itu seperti mistel teh hijau atau green tea and then olivol Yusana Family itu sangat membantu untuk tubuh kita memproduksi sendiri yang namanya si glutathione atau glutathione kalau bahasa Inggrisnya dan tentunya produk yang selanjutnya atau yang terakhir adalah perbanyak konsumsi serat serat kenapa tadi selalu My Healthy Plate itu setengah piring Anda sayur plus buah kalau bisa buah sendiri aja setengah piring sayur sendiri gitu ya terus buah satu korsi sendiri adalah karena Yusana Family serat jelas fungsinya membuat Anda lebih kenyang lebih lama maksudnya jadi kenyangnya lebih lama kalau kenyangnya lebih lama itu bisa membantu untuk proses web manajemen tadi sudah kita bahas salah satu faktor risiko tentunya faktor risikonya banyak ya tapi salah satu faktor risiko munculnya misalnya masalah fatty liver salah satu Yusana Family itu adalah obesitas atau kelebihan berat badan dan sebetulnya selain itu uniknya lagi Yusana Family bahwa ternyata ternyata serat itu memiliki hubungan yang erat memiliki hubungan yang erat dengan pengaturan di dalam tubuh kita untuk pembakaran lemak proses ketosis nah biasanya Yusana Family kan kalau mau program web manajemen program web loss jangan web manajemen istilahnya web loss pasti berharapnya yang dibakar oleh tubuh itu lemak bukan protein apalagi buang cairan tubuh makanya banyak orang kurus tapi lemes kurus tapi memble kalau istilah saya Yusana Family bukan itu karena yang terjadi bukan proses pembakaran lemak yang terjadi malah yang dibakar malah yang lain bahkan malah cadangan proteinnya gitu kan atau bahkan cairan tubuhnya yang drastis berkurang makanya jadi lemes banget gitu dan uniknya ternyata ya jadi tubuh kita kalau kita mengkonsumsi serat dalam jumlah yang tercukupi dalam jumlah yang tercukupi ini patternnya itu polanya itu belum bisa dijelaskan secara detail tapi uniknya kalau kita mengkonsumsi serat maka tubuh kita itu menganggapnya kita ini dalam situasi sedang berpuasa walaupun ya ini masih perlu penelitian lebih jauh tentunya tapi at least dengan Anda mengkonsumsi serat lebih banyak Anda bisa kenyang lebih lama kalau kenyang lebih lama makan cemilannya lebih bisa diatur Yusana Family nah selain dari sayuran buah Yusana Family juga bisa mendapatkan asupan serat Anda serat larut dan tidak larut dari pie bercing Yusana Family jadi kalau kita rangkum produk-produk yang untuk mendukung kesehatan liver itu ada salsensial ada biomega ada hepasilitia dan juga fibergy nah sebelum kita memanggil speaker kita pada malam hari ini saya menginformasikan kembali buat Yusana Family bahwa kita ada kabar gemkira kita punya one day flash sale tanggal 13 Mei itu nanti di hari Jumat promonya mulai dari jam berapa Yusana Family dari tengah malam sampai berakhir di tengah malam atau sampai stok habis Yusana Family last time kalau tidak salah itu promonya jam 8 malam kita sudah tutup nah atau bisa saja ini lebih cepat juga ya sore kita sudah tutup bisa juga Yusana Family kan tergantung stok Yusana Family makanya Yusana Family pastikan Anda stand by ini flash sale memang mulanya dari midnight dan seperti saya katakan love your liver pack yang terdiri dari Hepasil dan juga Biomega dengan harga spesial 750 ribu Anda sudah diskon 252 ribu dan pastinya setiap ID associate hanya bisa maksimal mengorder 4 pack saja makanya pastikan mulai dari sekarang mulai dari malam ini nanti selesai acara Yusana Family infokan ramekan viralkan di sosial media Anda Yusana Family mengenai informasi ini jadi calon customer Anda atau konsumen Anda yang lama-lama mungkin dulu yang sudah konsumsi atau yang belum pernah mengkonsumsi Hepasil saatnya sekaranglah saatnya Anda memberikan informasi ini ya saya sedikit ini tunjukkan ya tadi kan saya info di awal sedikit bahwa saya akan menunjukkan unboxing sedikit merchandise-nya nah ini dia Yusana Family saya jadi dapat lunchbox post-post-nya ini nih Yusana Family kebalik kebalik ini tak terut Yusana Family tapi di dalamnya di dalamnya itu ada lunchbox ada lunchbox lunchbox-nya media Yusana Family logonya pakai logo Yusana 30 karena Yusana sudah ulang tahunnya ke 30 nah tinggal dibuka ya dibuka di dalamnya ada tingkatan di dalam ya dibukanya pembatas maksud saya nggak kelihatan nih soalnya ya nah di dalamnya ada sendok dan garpu ya sekarang kan sudah mulai lagi nih kerja bukan cuma work from home ya sudah mulai kerja sering keluar-keluar anaknya juga sudah mulai sering ke sekolah lagi gitu loh nah ini lebih aman lagi lebih hygiene Yusana Family ya jadi pastikan Anda nggak kehabisan Yusana Family karena promo namanya juga flash sale ya kalau stoknya habis ya kita tutup gitu Yusana Family besok kita juga akan ada videonya jadi Yusana Family bisa sebar ya kepada seluruh calon customer Anda atau calon klien Anda atau siapapun itu orang-orang sekitar Anda yang memang sangat membutuhkan support dari produk ini Yusana Family ya sekalian sudah dapat potongan harga mereka juga dapat tambahan merchandise kita jarang kan Yusana Family sudah tahu ya kita tidak jarang sekali akan ada paket ditambah dengan merchandise ya jadi dapat lunchbox di dalamnya sudah ada sendok dan garpu dan juga pembatasnya ini warnanya kelihatan nggak sih Yusana Family ini warna krim ya ini warna krim ini bukan buta warna ya tapi warna krim memang Yusana Family ya pastikan segera order kalau promonya kita sudah open nah kapan Jumat Yusana Family ya Jumat mulai dari jam 00.01 WIB sampai kapan ya sampai stok habis ya kalau jam 8 malam udah habis kalau jam 1 siang udah habis ya kita umumkan sudah sold up ya so make sure you stay tune Yusana Family ya dari sekarang oke itu saja sharing dari saya langsung nih kayaknya udah gak sabar juga nih pengen tau hepatitis itu apa langsung saja kita panggilkan speaker kita selanjutnya yaitu yang luar biasa tentunya juga siapa dia dokter deksamedica spesialis penyakit dalam selamat malam dokter dekser selamat malam iya gimana kabarnya dok alhamdulillah baik oke alhamdulillah masih semangat semoga doknya habis jualan soalnya biasa ini nutrisionis campur-campur begini dok ya oke dok saya langsung saja persilahkan dokter deksa untuk menjelaskan materi kita malam hari ini mengenai hepatitis baik saya diberi waktu berapa ma 30 menit siap nampak sudah terlihat oke sudah selamat malam bagi teman-teman hari ini saya dikasih kesempatan untuk sharing mengenai yang lagi viral yang lagi viral virus yang lagi viral gimana ya jadi hepatitis virus yang selama ini kita sudah kenal kemudian ada hepatitis yang dikatakan misterius dok ini apalagi sih kita sudah hampir mau finish ya harapannya kita sudah terbebas dari pandemi covid-19 semoga tidak ada covid lagi itu yang pertama yang kedua apalagi ini dok ini calon pandemi calon endemi calon KLB atau seperti apa ya harapannya tidak ya karena ini itu sifatnya secara tiba-tiba kemudian orang-orang pada bingung karena apa karena manifestasi atau gejalanya itu kayak hepatitis biasa tapi waktu dicekkan virus-virus hepatitisnya tidak ketemu ini kita akan coba bedah satu-satu semoga bisa memberikan insight memberikan informasi yang insyaallah tepat sambil kita menunggu data dan penelitian lebih lanjut dari WHO dan teman-teman di pemerintahan khususnya untuk Departemen Kesehatan ya jadi mungkin sudah banyak yang tahu nama saya Dr. Deksa saya sehari-hari melakukan edukasi di media sosial Instagram at Dr. Deksa jadi sebenarnya apa sih hepatitis itu kalau dikatakan singkatannya apa penjabaran dari hepatitis hepatitis adalah hepa itu hepar alias liver organ hati kita yang terletak di sebelah kanan kalau misalnya perut itu di sebelah kanan atas dan itis itu dikatakan adanya infeksi atau peradangan jadi kalau misalnya di definisi yaitu suatu kondisi di mana organ hati ini mengalami peradangan atau infeksi bisa terkait dengan virus hepatitis atau terkait dengan adonavirus atau obat-obatan yang lain itu ternyata bisa menyebabkan hepatitis nah ini ada dua kondisi jadi kondisi ini sifatnya itu bisa sementara atau menahun jadi hepatitis apa yang sifatnya akut atau sementara ada yang hepatitis sifatnya kronis atau menahun jadi virusnya itu bersemayam dalam tubuh kalau misalnya tidak diopati nah penyebab penyebab yang sering itu apa sih dong biasanya ya itu hepatitis A hepatitis B hepatitis C itu kan umum ya kalau kita ketahui dan sudah ada sejak lama juga bukan yang misterius karena hepatitis ya penyakit yang sudah lama benarnya nah sebelum kita melangkah ke hepatitis misterius nah kalau misalnya teman-teman melihat tanda-tanda ini hati-hati mungkin akan mungkin ada resiko terjadi hepatitis atau mungkin ini salah satu sign terjadinya hepatitis baik itu terjadi pada diri sendiri atau keluarga atau lingkungan di sekitar teman-teman wajib paham karena sifatnya hepatitis ini semakin cepat ditangani dengan baik itu chance atau chance untuk terjadinya penyembuhan itu juga akan lebih baik nah biasanya jika ada anggota badan yang nampak kuning mulai dari mata atau kulit nah hati-hati mungkin bisa jadi penanda suatu hepatitis nah atau pipisnya ini warna coklat seperti teh tahu teh ya teh itu kalau pekat lama didiemin itu kan nampak coklat banget ya nah pipisnya jika seperti teh itu hati-hati mungkin ini penanda hepatitis rok pipis yang normal seperti apa biasanya kuning ke pucat kening kuning pucat atau kuning jadi kalau sudah seperti teh hati-hati mungkin ini suatu penanda hepatitis atau mungkin bisa juga penanda penyakit yang lain terus yang berikutnya adanya warna pup yang putih jadi pup itu atau BAB itu biasanya warna fesisnya itu kuning kecoklatan nah ini kalau misalnya ada tanda-tanda BAB nya putih kayak dempul gitu hati-hati ini mungkin penanda penyakit bisa organ liver atau hati atau saluran empedu nah ini khas banget putih ya warnanya putih kayak dempul mobil itu kalau kita dempul nah ini putihnya mirip kayak tanda-tanda penyakit hati nah badan yang lainnya ini adalah badan sakit semua demam tinggi hilang napsu makan dan ini hampir terjadi di semua penyakit infeksi ya badan sakit semua demam tinggi hilang napsu makan ini orang jadi jangan apa jangan takut ya kalau misalnya dok saya ini demam tinggi badan sakit saya hepatitis gak tunggu dulu kalau misalnya di kedokteran itu kita itu kayak detektif ya mencari clue bukti satu demi satu dikumpulkan baru kita diagnosis jadi gak single simptom atau satu keluhan udah dikatakan suatu hepatitis terus merasa capek sepanjang hari dan ini agak sering tanda badannya gatel-gatel dan bisa juga disertai dengan nyari perut nah nyari perut ini kan khas banyak ya nyari perut sebelah kiri sebelah kanan kiri bawah kanan bawah yang mana dok nyari perutnya sifatnya kurang spesifik tapi biasanya ada di perut kanan atas namun bisa juga semua perut rasanya gak enak kembung atau apa jangan-jangan hati-hati ini juga bisa penanda penyakit yang lain jadi satu gejala ini tidak bisa mendefinisikan suatu penyakit harus didukung dengan bukti-bukti yang lain nah ada yang tanya nih kemarin dok kenapa sih hepatitis ini bikin kulit kuning ada ceritanya gak sih dok jadi hepatitis ini terjadi bikin kulit kuning karena ada peningkatan cairan bilirubin cairan ini dalam tubuh itu ada cairan namanya cairan bilirubin warnanya kuning diproduksi oleh organ hati ya asalnya cairan ini itu dari mana terbentuk dari ampasnya sel darah merah yang udah hancur jadi sel darah merah kita itu usianya itu berkisar 120 hari satu sel darah merah nah begitu dia sudah tua 120 hari tubuh akan mendegradasi atau mendaur ulang untuk membentuk sel darah merah yang baru dan ada ampasnya ampasnya itu dinamakan cairan bilirubin ini nah hepatitis ini ternyata bikin peradangan sel hati yang mana bisa meningkatkan produksi cairan bilirubin ini di atas nilai normal nah tadi tau kan cairan bilirubin warnanya apa kuning ya kurang lebih kuning ya nah ini kalau misalnya konsentrasinya di dalam tubuh meningkat maka dia akan mengendap di bola mata utamanya bagian putih dan kulit nah kulit ini nampak kuning atau apa hati-hati namun ada juga loh orang yang sering makan papaya tangannya kuning atau makan apa ya buah-buahan yang mengandung warna kuning ini bukan hepatitis ya karena kondisi kandungan wortel itu betaka roten ya yang tinggi itu bisa menyebabkan telapak tangan kuning bukan hepatitis karena hepatitis kulitnya sini kalau yang makan papaya atau apa itu biasanya ditelapak tangan gak ada masalah sih nah caranya meningkat ini ternyata bikin kulit dan mata menjadi kuning nah banyak yang salah kaprah dipikir waktu kita ngomong hepatitis misterius ini kita ngomongin suatu konspirasi karena apa ngomongnya gini dok hepatitis kan udah penyakit lama kenapa sih ditambahin misterius-misterius gini kan buat fear mongering ya atau buat takut orang sehingga orang panik terus stress sendiri nah ternyata hepatitis ini jumlahnya itu gak hanya satu loh hepatitis ini beberapa ada beberapa macam tipe dan setiap tipenya itu mulai dari gejala diagnosis dan terapinya ini beda-beda lamanya pun beda-beda jadi ada yang ngomong dok kemarin waktu kecil saya pernah sakit hepatitis dok sembuh itu gak dikatakan misterius-misterius nah mungkin itu jenis hepatitis yang tipe A hepatitis A itu memang sembuh dengan sempurna gejalanya itu tidak mengendap di dalam tubuh ya ibaratnya tidak bersemayam ya kalau sudah sembuh ya sembuh nah ada yang hepatitis sifatnya B hepatitis B itu kalau misalnya terinfeksi biasanya cenderung kronis atau berkepanjangan jadi virusnya ada di dalam tubuh sama juga dengan hepatitis C jadi gak usah sombong gak usah so-soan ngomong saya dulu pernah kena hepatitis sembuh loh nah tipe yang apa dulu jangan-jangan hepatitis misterius ini konspirasi dok kita nanti akan divaksin lagi vaksin jenis apalagi nih dok padahal kita bayi itu sudah kena vaksin hepatitis jadi gak usah apa ya sotoy gitu loh kan gak tau kan posisinya gimana jadi lebih baik diam atau mencari informasi yang aktual kemudian di forwardkan ke teman-teman tapi informasinya itu berdasarkan fakta yang sudah berbasis penelitian atau yang sudah teruji dan valid sumber informasinya didapatkan dari kemenkas atau dokter atau apa jadi di zaman sekarang ini gampang banget informasi itu dipeluntir nah yang mau saya bahas ini hepatitis A ini penularannya lewat makan dan minum yang terjemar seperti makanan yang tidak matang minuman air yang terjemar oleh kotoran pasien kerang nah ini hati-hati penularannya mudah sering terjadi kejadian luar biasa KLB karena mungkin orang yang sakit hepatitis A BAB-nya di jamban pada saat dulu kemudian mencemari air tanahnya kemudian sekampung itu pada mana hepatitis ini sering masa inkubasinya waktu tunggunya setelah terinfeksi itu 2-6 minggu biasanya kita kalau dokter menyarankan pemeriksaan IgM anti-HAV untuk membuktikan apakah dia beneran hepatitis A atau tidak nah ini di highlight bisa sembuh sempurna namun terkadang membutuhkan perawatan di rumah sakit karena apa napsu makannya biasanya turun jauh kemudian kadang badan sakit semua enggak enak demam tinggi kalau sudah seperti itu ke dokter aja biar dokter yang merawat nah ini yang tipe B hepatitis B ini penularannya beda lagi enggak lewat makanan atau minuman tapi lewat darah ya bisa orang narkoba itu sering gantian jarum suntiknya itu resiko hepatitis B cukup tinggi transfusi darah kadang-kadang kalau misalnya sudah di screening oleh PMI tapi kelolosan juga itu juga bisa menyebabkan peningkatan resiko terjadinya infeksi hepatitis B hubungan seksual ini juga bisa apalagi yang apa namanya kontak ganti pasangan kemudian apa namanya tidak safe ya ini hati-hati resiko penularan hepatitis B nya juga kencang terus bisa ditularkan dari ibu hamil ke janin ini juga sering masa inkubasinya 6 minggu sampai 6 bulan pemeriksaannya menggunakan HPS AG nah ini ada dua kemungkinan sifatnya ada yang sifatnya akut sempurna ada yang sifatnya kronis namun sebagian ini ada yang berlangsung terus-menerus kronis jadi sifatnya ada dua ya tergantung kita kena yang mana tergantung lagi infeksinya infeksi virus hepatitis B bisa ditangani dengan baik oleh karena itu saya bilang semakin cepat ditemukan semakin baik untuk chance pengobatannya bisa efektif kemudian ini yang paling mengkhawatirkan kalau misalnya sudah kronis hepatitis B ini kalau misalnya tidak dilakukan terapi dengan baik bisa menjadi cirosis pengerutan dari organ liver dan ini bahaya banget kalau sudah kena cirosis biasanya perutnya membesar isinya air dinamai dengan asitis gampang terjadinya penurunan kesadaran secara tiba-tiba gampang muntah darah hitam atau BAB hitam kalau sudah karena cirosis hepatitis C ini juga penerawangnya mirip ke hepatitis B masa inkubasinya 1-5 bulan pemeriksaannya biasanya kita melakukan pemeriksaan lab anti-HCV ini juga sama ada yang sembuh sempurna ada yang kronis namun sebagian besar kalau misalnya menderita hepatitis C ini biasanya kronis sifatnya langsung agak lama terus menerus bisa berkembang menjadi cirosis jika tidak diobati dengan baik hepatitis C bisa disembuhkan jika ditemukan sejak dini ini sudah ada obatnya kalau hepatitis B itu ada yang kalau yang sifatnya kronis itu sampai saat ini sifatnya hanya melakukan perlambatan penyakit kalau hepatitis C ini bisa sembuh sempurna asal bisa dilakukan deteksi dini terjadinya hepatitis C nah hepatitis D ini sorry salah ini ini juga sama kurang lebih sama penularannya lewat hepatitis kayak hepatitis B dan hepatitis C biasanya orang yang menerima hepatitis D ini sudah ada hepatitis B jadi hepatitis B dulu baru hepatitis D namun daerahnya ini banyak di Afrika di Indonesia jarang bisa berkembang menjadi cirosis jika tidak diobati dengan baik dan yang terakhir adalah hepatitis E ini mirip penularannya lewat makanan kayak hepatitis A tadi seperti makanan yang tidak matang minuman yang tercemar oleh kotoran pasien kerang dan lain-lain nah pemeriksaannya biasanya menggunakan IgM anti-HIV ini banyak di Afrika Eropa dan Asia jadi challenge-nya lumayan banyak ya di kita ini karena di kita ini juga ada hepatitis A B C E belum lagi ketambahan hepatitis misterius ini nah apa yang lakukan jika saya kena hepatitis saya harus cek lab apa aja screeningnya dok saya curiga saya kena hepatitis saya apa ya dok tapi saya belum berani ke dokter seharusnya sih idealnya ke dokter dulu ya apapun itu tapi kalau misalnya takut-takut teman-teman bisa memeriksakan seperti darah lengkap urin lengkap SKOT SGPT albumin bilirubin dan macam-macam tes hepatitis untuk mengecek apakah hepatitis yang mana nah sebaliknya sebaiknya paling baik ya segera ke dokter nah kita bicara masalah hepatitis misterius karena sesuai dengan tema kita pada malam hari ini kenapa sih dok dikatakan misterius nah ini 4 hal yang teman-teman wajib pahami karena penyebabnya ini belum jelas peneliti masih terus melakukan investigasi dan penelitian kenapa dikatakan misterius ini banyak juga yang tanya di media sosial saya karena dengan pengecekan darah laborat virus hepatitis ini tidak terdeteksi nah dok terus kenapa dinamakan hepatitis orang virus hepatitis saja tidak ditemukan hepatitis penyakit hepatitis itu tidak hanya disebabkan oleh virus hepatitis saja yang saya selet awal dia ternyata bisa disebabkan oleh virus lain atau obat obatan namun obat obatan sampai saat ini bukan ya kalau dinamakan obat obatan itu drug induced hepatitis biasanya pada penderita TBC yang mengonsumsi obat obatan TBC itu ada yang sebagian menderita efek sampingnya bisa terjadi hepatitis itu karena obat obatan nah tapi karena virus hepatitis ini penyakit hepatitis misterius ini waktu dicek virus hepatitis yang tidak ada mungkin disebabkan oleh virus yang lain sampai saat ini masih dilakukan penelitian datanya juga masih belum banyak nah peneliti ini melakukan apa ya penelitian untuk memeriksa sampel darah yang dilakukan pada ntar ya saya minum dulu agak serah juga silahkan silahkan biar biar lebih jelas menjelaskan biar suaranya menggelegar lagi ya perlu membasahi kerongkok tenggorokan yang kering oke ya sudah ya maaf maaf saya baru aja habis praktek belum minum jadi saya izin minum suara saya sudah kembali ya meskipun agak serah nah kenapa belum jelas kenapa misterius karena ya ini karena pada pemeriksaan laborat atau cek darah virus hepatitisnya ini tidak ditemukan nah peneliti kemarin mengambil sampel darah pasien yang terinfeksi terindikasi terinfeksi hepatitis misterius dan di cek masing-masing virus tipe yang ada hepatitisnya tidak terdeteksi nah ada satu yang terdeteksi beberapa sampel ini ternyata mengandung virus yang dinamakan adenovirus tipe 41 normalnya adenovirus tipe 41 ini biasanya sebelum itu kita hanya menderita batuk pilek aja nah tapi kok adenovirus tipe yang ini kok bisa menyebabkan hepatitis nah itu masih dilakukan penelitian jadi masih belum banyak data yang bisa kita simpulkan oleh karena itu dinamakan misterius tapi sudah kadung menyebar terlebih dahulu kan bingung meneliti ini penyakitnya dinamain apa ya yaudah dinamain yang yang belum jelas aja jadi agak apa ya membuat was-was juga pada awalnya untuk saat ini masih menyerang anak-anak tapi ya tapi ini ada beberapa apa namanya apa kasus yang ternyata dewasa juga kena kemarin itu ada kasus yang umurnya 20 tahun beberapa hari yang lalu ada ditemukan kasus umur 27 tahun tapi masih belum final ya dikatakan hepatitis misterius karena baru dilakukan pemeriksaan hepatitis A sampai hepatitis D hepatitis E masih menunggu hasil nah kalau misalnya sudah diperiksa mulai dari hepatitis A sampai E nya gak ada nah di hati mungkin ini bisa jadi hepatitis misterius ini gitu ya nah sementara menyerang anak-anak virus ini sementara menyerang anak-anak meski kasus hepatitis pada anak pernah terjadi jadi anak-anak dulunya sebelum hepatitis misterius ini pernah kena hepatitis utamanya hepatitis A namun tidak sesering saat virus ini datang gejala yang sering adalah mata dan badan nampak kuning tapi ini sudah telat kalau mata dan badan nampak kuning itu sudah termasuk yang berat jadi bagaimana dok mengidentifikasinya yang awal itu adalah nyerinya itu sifatnya keluhannya itu nyeri ada di perut jadi waspada jika ada anak nyeri perut disertai dengan demam nah itu segera dibawa mumpung belum terjadi gejala seperti mata dan badan nampak kuning dan terdeteksi di Indonesia ini masih dugaan ya karena waktu dicek ini hepatitis A sampai E tidak ketemu jadi hati-hati nah gimana sih dok terjadi kronologisnya saya menyadur dari Kementerian Kesehatan sebenarnya pada 5 April 2002 ini sudah dilaporkan oleh negara Inggris di sana sudah ada kasus kemudian pada 8 April ternyata 3 negara lain ini melaporkan kasus yang serupa dan pada 15 April WAOS ngetok ini merupakan kejadian luar biasa jadi harus waspada namun begitu cepatnya ternyata 21 April sudah dilaporkan lebih dari 170 kasus di 12 negara jadi ya agak gimana ya jadi pada terus Indonesia kebagian 16 sampai 30 April ini 3 dukaan kasus pasien anak hepatitis akut ini meninggal di Indonesia kisarannya terjadi pada anak usia dari 1 bulan sampai 16 tahun gejalanya gimana gejala hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya saya bilang tadi biasanya gejala awalnya itu perutnya tidak enak bisa mual muntah nyari perut tidak enak bisa disertai dengan diare berat atau demam ringan hati-hati juga ini soalnya banyak penyakit yang sekarang musiman yaitu penyakit demam berdarah karena gejalanya itu hampir mirip gejala demam berdarah itu ya ada demamnya mual muntah perut enak kadang ada diarinya juga jadi banyak kasus sekarang ini yang saling tumpuan ya bertumpuan satu sama lain dan gejala lanjutannya biasanya air kencing berwarna pekat seperti teh seperti yang saya bilang tadi BAB-nya warnanya putih pucat warna mata dan kulit ini menguning dan saya ingin memberikan informasi kalau mau ngecek matanya kuning atau enggak digulitkan agak sulit ya kalau misalnya sifatnya hanya barusan atau pada awal gejala karena orang-orang Indonesia rata-rata kulitnya kan sawo mateng kan sulit ya ini sawo apa pisang ya kan bingung ya jadi kita cek paling gampang ada di mata dimana cara ngeceknya kita angkat kelopak mata bagian atas kemudian kita suruh melihat ke bawah misalnya ada anak kita nah disitu kan putih-putihnya dominan ya putihnya mata bola mata benar enggak putihnya dominan nah itu bisa dilihat pakai senter kalau misalnya mulai menguning itu tanda paling awal kuning ada di kelopak mata jadi yang kulit sulit ya sulit banget kalau misalnya awal kecuali kalau sudah penyaktinya udah berat nah itu udah kelihatan kuningnya pelat jadi tadi teman-teman saya ajarin bagaimana cara ngeceknya kuning yang tanda-tanda awalnya bisa dilihat di bolak mata yang putih polak mata ini normalnya putih ya kalau misalnya sudah ada kuning berarti abnormal gitu aja dok saya ada matanya agak merah dok ya beda lagi ini kita bahas kuning terus yang berikutnya ya kadang ada yang nanya gitu kan suka sebel kadang udah dibilangin kuning tanya yang lain mata merah padahal bukan dokter mata juga kan terus yang berikutnya adalah gangguan pembekuan darah ya biasanya kalau darahnya sulit jatuh ternyata ngocor atau misalnya apa hati-hati mungkin ini penanda penyakit hepat ini juga kadang kalau sudah berat bisa terjadi kejang hingga kesadaran yang menurun yang saya bilang tadi karena fungsinya organ hati itu dia itu menyaring zat-zat tok toksik atau racun nah kalau misalnya zat-zat toksik ini tidak bisa tersaring dengan baik kemudian sampah-sampah tubuh ini tidak dikeluarkan karena kondisi hepatitis ternyata dia bisa menjalar ke saruran apa sistem saraf pusat yaitu otak dan menyebabkan penurunan kesadaran ini yang dinamakan dengan koma hepatikum orangnya koma karena penyakit organ liver lalu apa yang harus dilakukan dari kementerian kesehatan menyarankan empat langkah penting untuk penanganan hepatitis akut ini yang pertama waspada gejala awal yang saya bilang tadi diare mual muntah sakit perut disertai demam ringan hati-hati jangan dianggap sepilih mungkin bukan hepatitis tapi demam berdarah kan anu ya tetap 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 mengerikan tetap berbahaya jadi kalau anak sakit di arah sekarang itu udah gak usah gak usah ditahan-tahan mending secepatnya ke dokter biar tahu penyakitnya apa atau misalnya at least mendapat pengawasan dari dokter aja kan dokter tahu kan kapan mulai melakukan pengecekan lem kapan mulai memberikan terapi kapan harus menyarankan untuk perawatan di rumah sakit atau enggak nah itu teman-teman juga harus cuman kalau sudah kelewatan hati-hati kalau misalnya sudah gejala lanjutannya tadi yang saya bilang kulit dan kelopak mata kuning terus BAB-nya putih seperti dembul ya tadi yang saya bilang atau waktu dilihat pipisnya anaknya teh seperti teh atau enggak nah ini juga berlaku untuk orang dewasa ya karena apa tadi beberapa sudah ditemukan kasus yang 2 usia 20 sama 27 tahun hati-hati juga buat teman-teman yang kita-kita ini hati-hati juga kalau sudah ada 3 gejala tadi kuning kemudian pipisnya sudah kayak teh atau BAB-nya seperti dembul hati-hati ya tembul ya putih ya mimpinya hati-hati terus yang kedua tembul bedak atau maksudnya dok tembul bedak putih atau yang kalau misalnya kita habis keserempet mobil ya terus bodi mobil kita terkelupas siapnya warnanya warna itu seperti itu kemudian kemudian yang kedua jika muncul gejala awal jangan panik segera bawa pasien ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan lanjutan kalau misalnya takut ke rumah sakit bisa konsultasi ke dokter cari klinik atau apa sehingga tetap dalam pengawasan dokter yang ketiga yang saya bilang tadi jangan menunggu muncul gejala lanjutannya kulit dan mata kuning agar tidak terlambat karena ya ini baik dewasa maupun anak ini resikonya juga cukup tinggi kalau misalnya kita berhadapan dengan musuh yang abu-abu seperti ini kan gak tauan kita jadi kita harus meningkatkan kewaspadaan kita yang keempat jika terjadi penurunan kesadaran secara tiba-tiba yang saya bilang tadi segera bawa pasien ke rumah sakit dengan fasilitas ICU kalau anak ICU anak kalau misalnya dewasa ICU dewasa cara pencegahannya gimana saya mau meng-highlight cara pencegahan utamanya gimana kita ini berhadapan dengan virus atau penyakit yang masih dikatakan misterius kita gak tau ibaratnya kalau kita suatu negara ini suatu kerajaan musuh kita tau nih kabar musuh mau nyerang tapi kita gak tau musuh yang mana lalu apa langkah pencegahnya saya beritahu infeksi bakteri atau virus itu masuk melalui tiga saluran utama kita yang pertama itu saluran nafas yang kedua saluran pencernaan yang ketiga saluran kencing ya inget-inget tadi saluran nafas saluran pencernaan saluran kencing mana aja ya ini hidung saluran nafas kan sampai ke paru-paru itu saluran napa saluran cerna mulai dari mulut hingga anus saluran kencing mulai dari ginjal kandung kemi hingga ureter ya atau saluran kemi yang ada nah semua itu kan terekspos oleh dunia luar jadi tubuh ini dihubungkan terhubung dengan dunia luar ada di tiga tempat ini saluran nafas saluran cerna dan saluran pipis oleh karena itu jaga dengan baik higienitasnya dengan apa karena kita gak tahu kita berhadapan dengan saluran nafas yaudah pakai masker gampang kan gimana caranya biar kita bisa mengurangi resiko infeksi virus atau bakteri pakai masker karena saat ini dulu mungkin aneh ya sebelum pandemi pakai masker dan gak mungkin diturutin kan apa sih tapi setelah pandemi masker itu udah jadi kebiasaan harapannya seperti itu ya jadi kalau misalnya teman-teman pepergian gunakan masker ya utamanya terus hindari sementara keramaian yang buanget atau kerumunan bukan berarti gak boleh sama sekali ya boleh tapi setidaknya gunakan masker kalau bisa selama masih belum jelas ini kurangi mobilitas ya kalau mau healing-healing ya boleh gak ada masalah tapi intensitasnya dikurangi untuk saluran pencernaan nah ini yang penting karena kita berkaca pada hepatitis A dan hepatitis E yang tadi penularannya lewat makanan jangan-jangan hepatitis misterius ini penularannya juga bisa sama jadi rutinlah cuci tangan dengan sabun karena apa saya mau menyampaikan fakta menarik ya ternyata dalam satu jam itu kita bisa menyentuh muka kita itu sebanyak 23 sampai 29 kali ya padahal tangan kita ini kan gak melulu ya dicuci ya kadang lupa gak dicuci tangan dipegak lah ini tempat masuknya saluran cerna dan saluran nafas di tangan kita ini kalau kita lihat di pembesaran mikroskop ini full of bakteri atau virus jadi se-yogyanya harus rutin cuci tangan ya yang kedua pastikan makanan dalam keadaan matang dan bersih setidaknya kita tunggu dulu sampai hepatitisnya ini ketahuan ini apa sih gitu ya terus kalau bisa bawa alat makan sendiri kalau bisa gak bergantian dengan alat makan dengan orang lain ya ya ini agak sulit ya apalagi kalau saya siang kan mau cari makan kan gak sulit jadi mulai sekarang saya harus membawa alat makan saya sendiri dan sabun untuk menghindari resiko transmisi terjadinya penularan entah virus atau bakteri terus hindari kontak dengan orang sakit dan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan itu untuk saluran cerna untuk saluran kencing meskipun disini gak ada karena kita siapannya kan gak tahu ya ini apa itu kita kalau misalnya setelah pipis sebaiknya kalau saya ngomong itu cawi itu dibasuh dibilas dengan alat yang steril atau air yang mengalir yang bersih kita tahu bersih atau kita yakin toiletnya ini benar-benar bersih ini challenge banget untuk para wanita di luar sana ya karena kalau udah ke tempat umum itu kadang jorok toiletnya itu teman-teman harus bisa menjaga higienitasnya juga karena itu sambil rutinlah minum air putih karena apa mekanisme tubuh untuk mengeluarkan bakteri dari saluran kencing itu ya dengan minum kemudian pipisnya banyak lancar itu akan mengurangi resiko terjadinya infeksi bakteri jadi teman-teman harus bisa melakukan itu semua karena sifatnya ini masih misterius kemudian kita juga masih meraba-raba masih dilakukan penelitian juga pencegahan terbaik apa biar tidak kena penyakit adalah mencegah jadi saya harap teman-teman bisa memperhatikan dengan baik mulai dari sekarang karena gak ada salahnya ini juga pun pola hidup yang baik untuk kesehatan kita ingat kebersihan adalah sebagian dari iman karena juga menjaga kesehatan kita secara langsung ya terima kasih feel free untuk polo dan tanya-tanya di instagram kebetulan mau disclaimer dulu ya saya bukan dokter anak saya lebih ke dokter penyakit dalam dokter dewasa saya menyampaikan ini tadi secara keseluruhan hepatitis jadi nanti kalau misalnya ada yang tanya pasus anak itu bukan bidang saya bidang saya untuk orang dewasa tapi saya sebisa mungkin saya jawab untuk yang dewasa ini tuh oke baik terima kasih dokter deksa untuk sharingnya malam hari ini ya kita masuk sesi tanya-jawab sebentar ya dok ya nah ini soalnya ada nih pertanyaannya cukup cukup unik juga sih dok ya ini tadi kan penjelasannya dok ada hepatitis itu ada A sampai E apakah bentuk virusnya berbeda ya dok karena antara B sampai E mungkin maksudnya B sampai D penularannya kebanyakan sama-sama lewat darah ini penasaran dengan bentuknya dok belajar mikrobiologi ada lagi yang bertanya ini dok khusus untuk yang tadi ini ya walaupun dok terdek saya bukan spesialis anak-anak ya ada yang bertanya nih dok nih kalau untuk kes pada anak kalau tadi kan gejalannya mual muntah diare gitu-gitu kalau lemes gimana dok tidak aktif seperti biasa gitu ya aduh ini bukan sebenarnya saya bukan dokter anak ya jadi saya sebenarnya tidak berkompeten untuk menjawab tapi setahu saya untuk kalau misalnya salah satu indikasi apakah anak kita apa sakit atau tidak itu paling gampang adalah biasanya dia seperti apa aktifkah lari-larian kah main-main kah begitu lemes kemudian tidak napsu makan kemudian mainnya pun terbatas hati-hati mungkin ini bisa termasuk gejala awal atau apa tapi tidak melulu hepatitis ya bisa karena penyakit lain atau apa jadi tetap puas pada sambil memonitor terus karena itu yang bisa kita lakukan oke nah ini ada yang bertanya juga nih dok kalau sudah pernah terjangkit hepatitis A apakah bisa terjangkit kembali ya ini kan sifatnya virusnya beda bisa 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 banget bisa banget karena apa saat kita terkenal hepatitis A ya misalnya apakah kita bisa tertulah hepatitis A lagi bisa karena apa ya ini periode hepatitis A itu ada beberapa waktu ya maksudnya pada kita dulu terkena waktu kecil apakah bisa terkena meskipun kita sudah punya antibody hepatitis A jumlahnya pasti akan berkurang jadi masih bisa kena lagi kalau misalnya antibody kita ternyata pada saat dewasa sudah lupa hepatitis A itu yang mana sih jadi bisa kena lagi baru nanti sistem tentara topo kita belajar lagi kemana hepatitis A terus ada yang sering tanya juga dok saya dulu pernah hepatitis A mungkin gak saya terkena hepatitis B atau hepatitis C mungkin kan beda lain belalang lain belalang juga jadi masih bisa apalagi ada yang tanya dok saya dulu pernah ada hepatitis apakah saya bisa terkena hepatitis misterius ya elah kita aja masih belum paham hepatitis misterius mungkin ditanyain jadi masih bisa jawabannya karena itu merupakan suatu hal yang baru hepatitis ini oh ini unik nih pertanyaan kalau pasangannya ini pasangan beliau penderita hepatitis B tetapi suaminya penderita hepatitis B tapi istrinya barusan divaksin hepatitis B apakah masih bisa tertular dok ya jika mengkonsumsi apa namanya obat-obatan hepatitis B jika hepatitis B diterapi dengan baik itu dapat memperkecil resiko penularan namun jika sampai saat ini itu ibaratnya masih ingin berhubungan intim teman-teman bisa menggunakan pengaman kondom atau apa untuk mengurangi resiko terjadinya infeksi hepatitis B oleh karena itu sebaiknya bagi yang belum cek kadar antibody kita terhadap hepatitis B kan kita dulu pernah vaksin waktu kecil biasanya pada usia dewasa ini ditambahkan booster untuk semakin memperkuat tapi biasanya dokter akan mengecek kadar antibody hepatitis B kalau misalnya masih tinggi tidak perlu tapi kalau piternya atau kandungannya sudah rendah mungkin diperlukan booster untuk mengurangi resiko hepatitis B itu sih oke nah kalau misalnya yang untuk vaksin hepatitis itu sendiri dok itu ini ada yang nanya juga vaksin hepatitis itu diberikan 1 tahun sekali atau 2 kali dok oh ya tergantung jadi saya bilang tadi kita sudah dulu waktu kecil ya balita bayi sudah menerima beberapa dosis untuk hepatitis B biasanya SD juga diulang tapi ada SD yang juga tidak memberikan nah biasanya dokter akan melakukan pengecekan kadar antibody kalau misalnya antibody-nya kurang biasanya diperlukan 2 dosis tapi balik lagi ini kalau yang mana tentukan dulu ke dokter konsultasikan biar dokternya yang menentukan karena pada pada umumnya kondisi masing-masing orang berbeda oke oke nah ini banyak sebetulnya pertanyaannya nih dok ya oh tapi kita pilih tentunya dok karena waktunya terbatas dok kalau air nah ini unik juga nih walaupun tadi udah ada dibahas dikit oleh dokter saya kalau air urinnya emang beneran udah kayak warna teh pekat apakah itu sudah pasti terkena hepatitis tadi saya bilang kalau misalnya bedakan antara kita kurang minum sama enggak kalau kita kurang minum ya kuningnya agak kecoklatan ya tapi gak kayak teh gitu ini kalau misalnya orang yang sakit hepatitis sakit hepatitis atau orang yang sakit liver itu biasanya warna pipisnya seperti bener-bener seperti teh yang tekat gitu loh tahu gak sih kalau kita nyemplungin apa serebuk tehnya atau sasetan tehnya kalau kita diemin lama itu kan jadi coklat banget ya coklat banget nah seperti itu nah tapi untuk menegakkan belum pasti dikatakan oh kamu pasti hepatitis ya enggak karena butuh beberapa pemeriksaan ingat dokter itu kayak detektif jadi kalau misalnya ditemukan pipisnya pewarna teh seperti kecoklatan gitu dokter akan meng-cross-check dulu riwayatnya gimana pemeriksaan fisiknya gimana kemudian diusulkan pemeriksaan lab baru menyimpulkan suatu diagnosis jadi gak ujuk-ucuk wah ini hepatitis tapi teman-teman bisa saya takut terjadi yang enggak enggak saya mau cekkan ke dokter biar dokternya yang pusing mikirin ini diagnosisnya apa oke baik nah satu lagi pertanyaan tapi ini pertanyaan ditujukan ke saya karena waktu kita terbatas Susana Family kita ada 3 sesi soalnya malam hari ini setiap awal bulan spesial nih malam ini nah pertanyaannya kalau tadi oh mungkin beliau gak ikutan belum joinnya masih telat pas sesinya saya Susana Family tadi menanyakan produk yang biasa kita rekomendasikan untuk Susana Family semuanya untuk menjaga kesehatan liver tapi ingat Susana Family ini bukan obat hepatitis nanti dikirain ini obat hepatitis bukan ini bukan obat hepatitis Susana Family tapi ini untuk menjaga kesehatan liver secara overall jadi ada 4 produk Susana Family yaitu Cell Sensial kemudian Biomega Hepasil DTX dan juga Fiber G Susana Family tentunya kami rekomendasikan mengkonsumsi semuanya kalau ingin mendapatkan full support untuk liver Anda tapi kalau misalnya Susana Family ingin menawarkan kepada orang baru nah Susana Family bisa menawarkan dengan tadi informasi promo flash shell yang tadi saya sudah infokan jadi memang bisa dapat langsung 2 produk hepasil dan juga Biomega dengan potongan harga Rp252.000 dari harga normalnya dan selain dapat potongan harga juga mendapatkan lunchbox dan juga coachnya ini dia Yusana Family tadi saya sudah unboxing buat Yusana Family semuanya oke itu dia sesi kita untuk malam hari ini Yusana Family pastikan Anda mengikuti flash shell kita karena ini hanya sampai stok tersedia saja mulai dari midnight berakhir sampai stok habis saya enggak mengatakan 2359 ya nanti kalau saya mengatakan sampai jam 12 malam enggak taunya stok habis pas siang nanti semuanya pada ngejar-ngejar saya berapa juga kalau saya dikejar-kejar di Yusana Family ini pastikan Anda kebahagiaan oke itu dia sesi kita terima kasih banyak dokter Deksa untuk sharing-sharingnya malam hari ini sehat selalu selamat selamat mbak Ernie sehat juga untuk teman-teman selamat menikmati